KABAR MENGEJUTKAN DATANG DARI PEDANGDUT LESTI KEJORA Tiba-tiba saja tersiar kabar kalau Lesti Kejora melaporkan sang suami, Rizky Bilar Kepolres Jakarta Selatan, ada apa gerangan? Ternyata Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar Kepolres Metro Jakarta Selatan pada Rabu, 28 September 2022 kemarin malam, atas dugaan KDRT yang ia terima. Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Menurut AKP Nurma Dewi, Lesti Kejora datang ditemani oleh pengacaranya sambil membawa bukti hasil visum dan melaporkan Rizky Bilar atas dugaan kasus KDRT yang dialaminya. Untuk saudari L datang semalam, pendampingnya pengacaranya sendiri, kata AKP Nurma Dewi kepada awak media. Untuk saat ini kasus tersebut akan dilakukan pendalaman dan pemeriksaan lebih lanjut. Kala itu nanti penyidik meminta keterangan, untuk penjadwalannya nanti penyidik yang tangani, saksi dan yang terkait pada kasus ini pasti kita panggil, kata AKP Nurma Dewi. Atas tersiarnya kabar dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora membuat geger di kalangan masyarakat. Banyak yang tak menduga bahwa Rizky Bilar tega melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT kepada Lesti Kejora. Pasalnya, Rizky Bilar dan Lesti Kejora sendiri adalah pasangan yang terlihat selalu harmonis. Tak jarang, Lesti Kejora juga memberikan dukungan dan pujian kepada Rizky Bilar, begitu pun sebaliknya. Ditambah lagi dengan kehadiran BBL yang baru-baru ini sempat dioperasi akibat hernia, tidak disangka jika Rizky Bilar telah lakukan tindakan KDRT terhadap Lesti Kejora. Dari awal mereka dekat hingga sekarang memiliki anak, banyak penggemar mereka yang suka atas pasangan Leslar ini. Tentu saja beredarnya kabar ini membuat kecewa para penggemar Leslar. Warganet pun menduga jika tindakan KDRT yang dialami penyanyi dangdut itu bukan yang pertama kalinya. Bahkan sahabat Lesti Kejora pun, pedangdut Reza Zakaria, mengaku kaget atas kabar ini. Menurut Reza Zakaria, Rizky Bilar dan Lesti Kejora selalu terlihat baik-baik saja. Usai mencuatnya kabar pelaporan tersebut, netizen berbondong-bondong mampir di akun Instagram Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Mereka mempertanyakan kebenaran adanya kabar kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Rizky terhadap istrinya itu. Banyak di antara netizen yang mengecam, dan menyayangkan terhadap tindakan yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora. Namun hingga kini, belum ada klarifikasi langsung dari penyanyi dangdut tersebut akan dugaan kekerasan dalam rumah tangganya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!